Presiden Jokowi Dodo meninjau program pompa nisasi di Dukuh Sangiran Desa Grendowahono, Gondang Rejo, Karanganyar pada Rabu 19 Juni 2024. Presiden Jokowi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Presiden melihat secara langsung operasional pompa air dan proses panen padi oleh para petani. Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pompanisasi ini tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah namun juga di daerah lain. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan panjang pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Jokowi berharap program pompanisasi ini bisa meningkatkan produksi pertanian. Jokowi menyebut di Jawa Tengah ditargetkan produksi padi 9,8 juta ton. Dengan pompanisasi diharapkan produksi naik 1,3 juta ton. Jokowi berharap dengan bantuan pompa ini para petani bisa melewati musim kering dengan baik. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini. Kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat DMKG ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management itu sangat penting sekali. Sementara itu salah satu petani desa Grendowahono mengatakan para kelompok tani di daerah ini saat ini baru bisa panen sekali dalam setahun. Diharapkan dengan program pompanisasi bisa panen 2 hingga 3 kali dalam setahun. Harapan kami dari kelompok tani di daerah ini ada tindak lanjut untuk bantuan pompanisasi agar kami satu tahun bisa panen 2 hingga 3 kali. Sementara ini kami cuma bisa panen 1 kali. Berhubung kemarin pompa juga terbatas, makanya kami panen tidak bisa bersamaan. Untuk sistem pompanisasi air tersebut, Jokowi menambahkan bisa dengan pemanfaatan air dari sungai maupun air tanah. Jokowi juga berharap optimalisasi produksi beras dapat menekan impor beras. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denik Apriani, kantor berita antara mewartakan.